Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan saya kembali lagi di channel ayo kita belajar hari ini kita akan membahas soal nomor 43 ya oke disini teman-teman untuk mengerjakan soal ini ini sebenarnya masih berhubungan dengan soal nomor 42 teman-teman di video sebelumnya bagi teman-teman yang belum lihat itu bisa lihat di video sebelumnya ya karena akan tidak akan saya jelaskan detaknya sama kita hanya mengubah ya nya aja ya dengan cara yang terakhir yang di video sebelumnya di nomor 42 teman-teman bisa lihat di playlist ya nanti dengan sangat mudah kita bisa menjawab soal ini namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum join dan gabung teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel kita belajar dengan teman-teman menjadi member channel kita belajar teman-teman bisa mengakses seluruh soal di channel ini teman-teman baik soal genap soal ganjir dari tahun 2015 sampai 2021 ditambah dengan soal-soal prediksi itu untuk member bronze teman-teman bagi teman-teman yang ingin maikkan ke member silver teman-teman bisa mengakses materi-materi premium ya tentang materi-materi yang sesuai dengan silabus disertai dengan soal-soal yang sering keluar di OSNK teman-teman teman-teman tinggal klik join atau gabung di tekan tombol subscribe teman-teman ada pilihan ini ada member silver dan member bronze itu 9.900 dan untuk member silver 9.900 teman-teman oke kita lanjut teman-teman ya seperti biasa bagi teman-teman yang ingin coba dulu tinggal di pause terus di jawab dimulai dari sekarang sudah baik dengan cara yang terakhir di video sebelumnya yang sudah saya jelaskan ternyata kalau kita lihat polanya jadi kalau teman-teman ingin gampang teman-teman bisa cari di pola dimulai dari 0,1 ya 0,1 ternyata menghasilkan nilai X nya itu adalah 1 teman-teman sedangkan 0,2 ternyata menghasilkan tetap menghasilkan 1 karena sesuai dengan ini kalau dia kurang dari 2 dia menghasilkan kurang dari semenang 2 A nya bakalan 1 teman-teman ya nah kalau 0,3 itu menghasilkan kan 0,3 itu hasil dari 2 dan 1 ya 0,3 itu karena dia kurang dari bukan kurang dari semenang 2 maka dia masuk ke sini dia akan memanggil 0,2 dan 0,1 dan dijumlahkan nilai P dan Q nya atau ini nya nih jadi 2 teman-teman nah sama halnya 0,4 dia akan menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya menghasilkan 3 0,5 menjumlahkan nilai sebelumnya jadi 5 nah 0,6 itu akan menghasilkan nilai sebelumnya berarti tinggal tambah aja 5 tambah 3 8 teman-teman terus 0,7 itu 13 ya 8 tambah 5 terus 0,8 itu menghasilkan 13 tambah 8 itu 20 21 ya teman-teman terus 0,9 itu adalah 21 tambah 13 teman-teman berapa 34 ya terus selanjutnya 0,10 34 tambah 21 itu sama dengan 51 21 tambah 34 55 ya teman-teman terus 0,11 ini sampai 12 teman-teman tinggal kita jumlahin aja 55 tambah 34 sama dengan 8 9 dan terakhir 0,12 sejumlahan 2 bilangan sebelumnya ini 14 6 tambah 8 14 sama dengan 144 teman-teman ya jawabannya 144 atau jadi kalau kita udah tau polanya sebenarnya program ini akan sangat mudah dijawab teman-teman ya jadi kalau gak tau polanya kan nanti manual nih bakal lama banget nah kita buat dari bawah dulu kelihatan oh ternyata polanya seperti ini nih ternyata cuma menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya nah jadilah 144 teman-teman oke itu aja dulu sekali lagi bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini baik soal ganjil ataupun genap ya dan seluruh soal baik dari 2015 sampai 2012 serta ininya prediksinya teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel yang kita belajar dengan level yang teman-teman inginkan silahkan saya Firman Patlur maundudiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh